Assalamualaikum teman-teman jadi aku bakalan buat tutorial video kayak gini Oke langsung aja kita ke tutorialnya ya kalian bisa buka aplikasi CapCut pilih proyek baru masukin satu foto pilih tambah terus klik tambahkan audio pilih ekstrak masukin Sonya pilih impor suara saja Hai Nah kalau udah durasi fotonya sampai akhir Sonya ya akhirannya jangan lupa dihapus kembali dulu pilih format pilih 9 berbanding 16 perbesar sedikit fotonya ya Nah kalau udah kalian bisa ke awalan terus pilih overlay pilih tambahkan overlay masukin mentahan ini pilih tambah kalau udah kita perbesar fotonya terus pilih gabungan pilih filter pilih checklist durasinya sampai akhir ya Hai nah sekarang kalian tinggal salin aja foto yang di atas ini kalau udah klik foto yang pertama pilih di fitur overlay sampai fotonya ada di bawah kayak gini terus kalian bisa pilih edit pilih pangkas pilih yang tiga berbanding empat perkecil fotonya kayak gini pilih checklist Oke kalau udah pilih putar kalian tinggal klik aja tiga kali ya pokoknya sampai kayak gini perkecil fotonya terus simpan di atas kayak gini nah kalau udah kalian bisa salin aja fotonya terus simpan di bawah kayak gini ya terus untuk fotonya ini kalian bisa bisa geser ke bawah Hai jadi Selang 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 ketemu ya temen-teman Nah kalian sesuaikan aja sama garisnya Oke kalian salin lagi fotonya terus sama kayak tadi simpan lagi di bawah ya kayak gini ya temen-temen Kalau udah klik fotonya Terus pilih edit Pilih putar ya Nah kalian tinggal putar aja dua kali kayak gini Terus simpan di atas ini ya Kalau udah kalian tinggal salin lagi aja foto yang ini Kebawahin dulu fotonya Kalau udah kalian tinggal geser fotonya kebawah kayak gini Terus sesuaikan sama garisnya ya Nah biar lebih rapi Kalian bisa klik mentahannya Terus kalian bisa pilih lapisan Kalian pilih lapisan kelima ya Pilih checklist Pokoknya sampai rapi kayak gini ya teman-teman garisnya Sekarang ke awalan kembali dulu Pilih efek Pilih efek video Pilih tekstur Pilih layar sutradot Pilih checklist Durasinya sampai akhir Pilih objek Pilih semua video Pilih checklist Pilih sesuaikan Keterangannya udah aku simpan disini Pilih checklist Sekarang ke awalan lagi Kembali dulu Pilih filter Pilih retro Pilih VHS3 Intensitasnya 30 Pilih checklist Durasinya sampai akhir ya Nah ini videonya udah jadi Aku save dulu Cara upload ke template-nya Kalian checklist semua fotonya ya Untuk hasil akhir dari video aku Ada di deskripsi Karena disini copyright Segitu dulu tutorial dari aku Terima kasih telah menonton